Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini adalah jam mata pelajaran matematika. Untuk itu, silakan persiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kemudian simaklah pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini, yang dibahas materinya adalah statistika mengenai rataan atau MEAN dan modus data kelompok. Materi ini ditujukan untuk kelas 11 semester genap. Yang pertama, rataan atau MEAN. Rumusnya, X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X bar itu rata-rata, sigma adalah jumlah, Fi itu frekuensi, dan Xi itu adalah nilai tengah. Contoh, di sini ada tabel data kelompok berisikan nilai dan frekuensi. Untuk kelas yang pertama, 50-59 frekuensinya 8, 60-69 frekuensinya 14, 70-79 frekuensinya 20, 80-89 frekuensinya 6, dan 90-99 frekuensinya 2. Langkah pertama, kita hitung jumlah dari frekuensinya 8 ditambah 14 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 2 itu hasilnya adalah 50. Kemudian, kita perlu menambahkan 2 kolom, yaitu kolom Xi dan perkalian Fi dikali Xi. Xi itu titik tengah. Kita isi caranya, misalkan kelas pertama itu adalah 50-59. Kita jabarkan, berarti kan itu 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59. Nah, tengah-tengah dari rentang nilai tersebut berada di tengah-tengah angka 54 dan 55. Nah, cara menghitung Xi-nya, 54 itu ditambah 55 dibagi 2. 54 tambah 55, itu adalah 109. 109 dibagi 2, hasilnya adalah 54,5. Jadi, nilai 50-59 itu titik tengahnya berada di 54,5. Untuk selanjutnya, bisa kalian hitung dengan cara yang sama, maka ketemu hasilnya, kelas ke-2 itu 64,5, kelas ke-3 74,5, kelas ke-4 84,5, dan kelas ke-5 94,5. Kemudian, kita isi kolom perkalian Fi dikali Xi. Yang pertama, yaitu 8 dikali 54,5, hasilnya adalah 436. Kemudian, 14 dikali 64,5, hasilnya 903. Selanjutnya, 20 dikali 74,5, hasilnya adalah 1490. Kemudian, 6 dikali 84,5, hasilnya 507. Dan, yang terakhir, 2 dikali 94,5 adalah 189. Karena, di rumus kita butuhnya jumlah dari perkalian Fi kali Xi, maka kita hitung jumlahnya. 436, ditambah 903, ditambah 1490, ditambah 507, ditambah 189, itu hasilnya 3525. Nah, perhitungan ini bisa kalian cek kembali. Jika ada kesalahan, bisa kalian betulkan sendiri. Kemudian, kita tulis rumusnya. X bar, itu sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Untuk sigma Fi kali Xi, itu adalah 3525. Untuk sigma Fi, itu adalah 50. Maka, 3525 dibagi 50, itu sama dengan 70,5. Jadi, rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 70,5. Yang kedua, modus. Rumusnya, MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Untuk MO itu adalah modus. TB itu sama dengan tepi bawah kelas modus. Biasanya dikurangi 0,5. D1 itu sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. D2 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Dan P itu sama dengan panjang kelas. Contoh, di sini ada tabel data kelompok. Kita hitung nilai modusnya. Langkah pertama, kita cari dulu letak kelas modus. Caranya, kalian cari frekuensi terbesarnya berada di mana. Kalau di sini, frekuensi terbesarnya adalah 20 di kelas 70-79. Kemudian, kita cari TB-nya. TB-nya itu sama dengan 70 dikurangi 0,5. Sama dengan 69,5. Untuk D1-nya, itu sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Sama dengan 20 dikurangi 14. Hasilnya 6. Untuk D2, itu frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Jadi, 20 dikurangi 6, sama dengan 14. Untuk panjang kelasnya, itu sama dengan 10. Rentangnya itu kan nilai 70-79. Nah, di situ ada angka 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, dan 79. Di situ, jumlah angkanya ada 10. Maka, panjang kelasnya itu sama dengan 10. Lanjut, tulis rumus modus. MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Substitusikan angkanya. Sama dengan 69,5 ditambah 6 per 6 plus 14 dikali 10. Kita hitung, sama dengan 69,5 plus 6 per 20. Itu 6 plus 14 itu hasilnya 20 dikali 10. 10 dengan 20 kita coret. Tinggal 2. Maka, hasilnya menjadi sama dengan 69,5 ditambah 6 dibagi 2 itu adalah 3. 69,5 ditambah 3 itu sama dengan 72,5. Jadi, nilai modus dari data kelompok tersebut adalah 72,5. Nah, ini ada tugas. Yang pertama, rangkum materi pembelajaran pada pertemuan kali ini di buku gelatik kalian masing-masing. Yang kedua, hitung nilai A, rata-rata atau MEAN, B, modus dari data kelompok di samping. Untuk tugas yang nomor 2, silakan dikerjakan pada lembar tugas terstruktur atau lembar TT. Jangan lupa, pada lembar tugas terstruktur, guru pengampunya kalian isi sesuai dengan nama guru pengampu kelas kalian masing-masing. Cukup untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.